Dan pemirsa Basarnas hari ini meneruskan upaya pencarian terhadap 76 penumpang KM Marina Baru 2B yang dilaporkan karam di perairan Truboni. Dan untuk mengetahui apa pencarian itu kita telah tersambung dengan Kabasarnas Bapak Bambang. Suri Sitiho Pak Bambang, selamat siang. Iya, selamat siang Pak. Pak Bambang bagaimana bisa dijelaskan fokus pencarian penumpang KM Marina saat ini Pak? Oke, hari ini satu sektor pencarian kita perluas dan arahnya ke utara. Arahnya ke utara. Perkembangan terbaru jam 10.30 waktu Indonesia Tengah tadi. Kita berhasil menemukan satu nakoda kapal atas nama Pak Aster dalam kondisi hidup. Baik, Pak Bambang mungkin bisa dijelaskan satuan atau unit-unit yang terlibat dalam pencarian pada hari ini apa saja Pak? Oke, ada tiga bagian. Dari udara kita menggunakan dua pesawat, satu heli Basarnas, kemudian satu lagi CN-235 MBE yang diperbantukan dari TNI Angkatan Udara. Kemudian di laut kita menggunakan tujuh kapal ditambah kekuatan kapal-kapal kecil para nelayan. Di darat ada aparat teritorial, PEMDA, TNI, Poli yang ada di darat. Termasuk kita memberikan arahan untuk unsur pemerintah daerah. Sewaktu-waktu rakyat menemukan yang terdampar di bantai, mereka segera laporkan ke POSCO. Baik, Pak Bambang apakah operasi yang akan dilakukan oleh Basarnas pada hari ini akan dipimpin langsung oleh Pak Bambang? Saya ada di area, tetapi secara teknis ada dua POSCO yang dipimpin ya. Satu kolaka utara dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Sargendari. Kemudian yang di Siwa itu dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Sargendari Makassar. Kemudian supervisi yang ada di koropasi yang ada di Siwa saat ini. Kemudian semua terkoordinir dan dilaporkan ke saya. Baik, terima kasih atas informasinya. Kak Basarnas, semoga semua korban bisa dapat segera ditemukan. Terima kasih Pak Bambang Silwisto melalui sambungan telepon.